Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Pertikung kali ini kita akan melakukan praktek pembuatan pati dan pembuatan tepung Tapi kelompok kami mendapatkan pembuatan pati Umbi ungu Ya betul, yuk untuk itu langsung aja Yang diubah, yang digunakan adalah umbi ungu dan juga air Umbi akan dikupas, kemudian nanti akan dicuci Kemudian akan dicuci sampai ubi bersih Untuk mengukur berat dapat dimakan pada ubi Yaitu berat keseluruhan dikurang dengan berat kulit ubi itu sendiri Nanti ketemu hasilnya yaitu berat dapat dimakannya itu Seribu dikurang seratus enam satu Yang hasilnya adalah 839 gram Kemudian dia yang telah dicuci bersih akan diparut sampai halus Setelah diparut berat ubi menjadi 768 Hal ini dikarenakan ada bagian dari ubi yang menempel di parutan dan juga pada wadah untuk ubi Setelah itu akan dituang air dengan perbandingan satu berbanding dua Karena tadi berat dari ubi adalah 768 Maka akan ditambahkan air hingga beratnya seribu lima ratus enam belas Hingga beratnya menjadi seribu lima ratus enam belas Kemudian ubi akan diperas menggunakan kain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ampas yang telah diperas akan ditimbang kembali Setelah itu dari beratnya akan ditambahkan air dengan perbandingan satu berbanding satu Ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil dipermas Ini nempel! Hingga beratnya menjadi seribu lima ratus enam belas Setelah ditambahkan air Ampas akan diperas kembali menggunakan kain peras Kedua filtrat dijadikan satu Kemudian nanti akan diendapkan selama tiga sampai lima jam Ampas diperas diperas kembali menggunakan kain saring Setelah diperas Setelah diperas ditambahkan kembali air dengan perbandingan satu banding tiga kemudian didiamkan lagi selama kurang lebih tiga jam kemudian endapan pati yang sudah terbentuk dimasukkan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius sampai endapan pati tersebut mengering jadi ini merupakan hasil hati yang sudah di oven selama dua jam dengan suhu 60 derajat Celcius sebelumnya itu kita sudah merendam filtrat kemarin selama 3-5 jam lalu kita buang airnya lalu kita tambahkan air satu banding tiga lalu selama tiga jam kita buang lagi airnya lalu endapanya kita oven selama di oven seperti ini dibuat penyaring lagi Hai Hai mu selamat menikmati 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 selamat menikmati